Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hirshbun Arief dari Forum News Network Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walau sehat tetap semangat Itu yang paling penting saya kira ya Walaupun sehat walau sehat Kalau sudah tidak punya semangat lagi melihat situasi kehidupan berbangsa dan bernegara Ini bahaya sekali Karena kalau kita amati ini Ya praktek bernegara kita semakin kacau Dan yang terbaru itu adalah kabar dari wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Dia memutuskan katanya tidak akan mengundurkan diri dari posisinya menjadi wali kota Solo Karena kata dia itu sesuai dengan perintah dari presiden terpilih Prabowo Subianto Ini argumen dari Gibran ini sangat menarik ya Dan artinya apa dengan keputusan Gibran untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo Sampai nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 Berarti ini baik presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih Yang ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Sama-sama kompak untuk tidak mundur dari jabatan masing-masing Prabowo itu tetap menjabat sebagai menteri pertahanan dan kemudian Gibran sebagai wali kota Padahal kan sebenarnya ini ya tugas mereka ini setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Ini kan ada tugas-tugas sangat besar ya yang menanti mereka Yang saya kira agak berat kalau mau untuk disambi hanya dengan dirangkap jabatannya dengan dia Mereka tetap, Prabowo tetap menjadi menteri pertahanan dan Gibran tetap menjadi wali kota Solo Seperti kita contohkan lah misalnya Dalam beberapa waktu belakangan ini kan banyak sekali Gibran juga meninggalkan kota Solo untuk melakukan koordinasi-koordinasi di Jakarta Bahkan kemudian juga dia merencanakan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah tokoh di Jakarta Jadi dari situ kan jelas fokus perhatian dia tidak lagi maksimal di kota Solo Begitu juga Prabowo saya kira ini jauh lebih berat ya Karena bagaimanapun juga ini sekarang dia tengah disibukan dengan upaya-upaya dia untuk mengkonsolidasi kekuasaannya Pasca dia dinyatakan terpilih menjadi presiden Prabowo ini harus deal-deal dengan tokoh-tokoh politik Dan ini dalam rangka agar pemerintahnya nanti kuat Tidak hanya di eksekutifnya tapi juga di parlemennya Dan ini kan membutuhkan waktu pikiran yang luar biasa besar juga Belum lagi setelah itu nanti beres kan dia juga harus mulai menata Bagaimana nih komposisi kabinetnya Bagaimana komposisi koalisinya Dan ini tidak sederhana Tidak bisa kalau dirangkap dengan menjadi seorang Menteri Pertahanan Jadi bisa jadi dua-duanya nanti itu terbengkalai Itu belum kalau itu ngomongin soal tugas-tugasnya Nah seperti dikatakan oleh Gibran Dia menyatakan bahwa selain ada perintah dari presiden terpilih Prabowo Untuk tetap menjabat sebagai wali kota Madia Solo Sampai masa jabatannya nanti berakhir Menurut dia dia juga masih punya tugas-tugas Sebagai wali kota yang bisa dia selesaikan itu sampai bulan 10 nanti ya Kalau sekarang ini bulan April Jadi dia masih punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Tapi seperti saya sampaikan tadi Selama 6 bulan itu kan dia dipastikan tidak akan fokus menjadi wali kota Karena sekarang tugas-tugas kenegaraan mulai menanti dia sebagai wakil presiden Yang meskipun belum dilantik Tapi kan sudah definitif menjadi wakil presiden Jadi dengan begitu kalau dia diminta untuk fokus tugas Menjalankan tugasnya sebagai wali kota Madia Solo Sampai akhir masa jabatannya Artinya ini semua urusan Koalisi-koalisi pemerintah Koalisi-koalisi dengan partai-partai politik Dan kemudian bagaimana nanti Komposisi di kabinet dan nomenklaturnya Sepenuhnya itu Akan ditangani oleh Prabowo Dengan begitu Gibran tetap duduk malis saja Nanti tinggal beres Setelah semuanya tertata Dia akan duduk sebagai wakil presiden Itu dari sisi Gibran Tapi dari sisi Pak Prabowo Tentu ini akan menjadi tugas berat dari Pak Prabowo Kalau dia sendiri semua yang menanggung Atau menanggung beban ini Soal pemerintahan ini Karena bagaimanapun kan sebenarnya Dengan konsep adanya wakil presiden itu Setidaknya Prabowo bisa dibantu Untuk melakukan deal-deal politik Misalnya seperti sekarang Dan juga memikirkan bagaimana format kabinet Dan bagaimana juga nanti Kedepan anggaran-anggaran Dan bagaimana merealisasikan Janji-janji pemilu mereka Janji-janji kampanye mereka Berdasarkan APBN yang ada Soal tidak mundurnya Prabowo dan Gibran Terutama Prabowo ya Dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Dan dia memilih bertahan Sampai nanti akhir masa jabatannya Berakhir pada bulan Oktober itu Sebenarnya sungguhnya juga Menimbulkan tanda tanya Mengapa Prabowo memutuskan semacam itu Karena sekali lagi Tugas sebagai presiden terpilih itu Sangat berat Jadi kalau sebenarnya dia harus merangkap Jabatan sebagai Menteri Pertahanan Pasti dipastikan bisa salah satunya Itu ya tidak akan terurus dengan baik Karena itu Misalnya banyak sekali yang mendesak Agar ya keduanya itu Segera mengundurkan diri Bahkan sebenarnya ini terlambat ya Kalau harusnya mengundurkan diri itu Ketika mereka dalam pencalonan pun Harusnya sudah mengundurkan diri Ini bahkan sampai terpilih pun Mereka tidak mau mengundurkan diri Salah satunya misalnya disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Yang dia Dia meminta kepada Ketika ditanya oleh wartawan Dia minta waktu Ain kan ini baru ditetapkan Mungkin Beri waktu lah mereka Untuk mengundurkan diri Tapi ternyata sekarang Baik Prabowo maupun Gibran Itu Menyatakan tidak akan mengundurkan diri Dan ternyataan bahwa Prabowo Tidak akan mengundurkan diri itu Secara tegas disampaikan oleh Ketua Harian Dari Partai Gerinder yang juga Wakil Ketua DPR Sufni Dasko Ahmad Dia menyatakan bahwa Mereka telah mendiskusikan itu Dan kemudian diputuskan bahwa Prabowo tetap akan menjabat Sebagai menhan Sampai masa jabatannya berakhir Ketika Kabinet Jokowi-Ma'ruf itu berakhir Alasannya dengan tetap menjadi Menteri Pertahanan itu Katanya memudahkan dia untuk Berkomunikasi dengan kolekha-kolekhanya Di kementerian Saya tidak tahu apa maksudnya Koordinasi dengan menteri Kan kabinetnya Prabowo Bagaimanapun Meskipun ini Dia sudah mendeklirkan Kelupatan kelanjutan dari Kabinet Jokowi Tetap bukan kabinet dari Jokowi Ini Agak tidak masuk akal Memang yang Apa yang dijelaskan oleh Sufni Dasko Ahmad ini Dan Seperti dikatakan oleh Pak Yusuf Kala Sekali lagi Tadi Dia memberikan contoh itu Pada masa dia Pada masa dia dulu Maju menjadi Calon wakil presiden Dari Susilo Bambang Yudhoyono Pada waktu itu kan Pada Pilpes 2004 itu Keduanya Baik Susilo Bambang Yudhoyono Maupun Yusuf Kala Waktu itu masih menjadi menteri Di Pemerintahnya Megawati Susilo Bambang Yudhoyono Menjadi menteri Menko Polhukam Sementara Yusuf Kala Menjadi Menko Kesra Dan kedua-duanya itu Ketika maju Menjadi calon presiden Pada Pilpes 2004 Itu mereka Mengundurkan diri Nah begitu juga ketika Budhoyono misalnya Waktu itu menjadi Gubernur Bank Indonesia Dan Budhoyono itu Kemudian mengundurkan diri Sebagai Gubernur Bank Indonesia Ini sebenarnya soal Etika politik Itu fasun politiknya Seperti itu Nah mungkin karena Pak Prabowo sendiri Keliatannya soal etika Ini gak terlalu penting Kita ingat bagaimana dia Waktu itu debat-debat Persoalan etika Kemudian di luar forum Dia menyebut-nyebut etika Etika Mungkin yang soal-soal Ini memang gak lagi Gak lagi penting Buat keduanya Atau sebenarnya Lebih dari soal itu Ada agenda lain Yang saya kira Coba dipertahankan oleh Prabowo Subianto Di Kementerian Pertahanan Sehingga dia tidak Mau melepas itu Karena Ya kalau kemudian Dia mengundurkan diri Sebagai Menteri Pertahanan Dan Posisi Menteri Pertahanan Itu bisa diisi oleh Orang yang bisa dipercaya Oleh Pak Prabowo Kalau kemudian Ditempatkan oleh Ditempatkan Pak Jokowi Orang lain Yang merupakan orang Keperdayaannya Pak Jokowi Kan itu bisa menimbulkan Juga persoalan Karena bagaimanapun juga Sekarang ini Meskipun Prabowo Bulat-bulat mengklaim Bahwa pemerintahnya Kelanjutan Presiden Jokowi Tetap saja Ada rivalitas Di antara mereka Tetap saja Ini Jokowi itu dikenal Sebagai orang Yang Senang Melakukan penyandaraan Secara hukum Jadi kalau ada Menteri-menteri di kabinetnya Yang punya kesalahan Dan kemudian Kartu trufnya Dipegang Ini kan bisa jadi bargaining Dan khusus dengan Pak Prabowo Kalau kemudian Katakanlah Misalnya Menteri Menteri Pertahanan Yang ditunjuk Itu kemudian Mendapati Ada berbagai Persoalan Di kementerian Pertahanan Ini bisa dijadikan Kartu truf Untuk oleh Jokowi Untuk bargaining Dengan Dengan Prabowo Itu Analisisnya mungkin Semacam itu Itu berdasarkan Berada perilaku politik Pak Jokowi Selama ini Mungkin itu yang Dihindari oleh Pak Prabowo Sehingga dia memutuskan Untuk Tetap Menduduki posisinya Sebagai Menteri Pertahanan Sampai akhir masa jabatannya Dan kemudian Supaya Sama-sama Nggak jadi persoalan Supaya enak Di komunikasinya Pada publik Juga Gibran Makanya diperintahkan Untuk Tetap bertahan Menjadi Wali kota Kenapa kan Kalau kemudian Gibran memutuskan Mundurkan diri Kan kemudian Prabowo itu Juga bisa mendapat Tekanan Nah jadi praktek Sebenarnya Soal ini memang Kembali soal Etika dan moral Karena kita tahu juga Pada pemilu kali ini Pada pilpres kali ini Ada seorang Menteri Menko Polhukam Mahfud MD Yang dia juga Memutuskan Mengundurkan diri Sebagai Menko Polhukam Ketika dia dipinang Oleh PDIP Menjadi calon Wakil Presiden Dari Ganjar Pranowo Alasan Mahfud ya Supaya Dia bisa memberi contoh Pada yang lain Pada Para calon yang lain Sehingga tidak ada Misalnya dia memanfaatkan Jabatannya Sebagai wakil Sebagai calon Wakil Presiden Tapi memanfaatkan Posisinya Sebagai Menko Polhukam Dan hal-hal Semacam ini kan Tidak terhindari Dan pada Pada waktu Kemarin Persintang Sengketa Pilpres Di Mahkamah Konstitusi Persoalan ini Baya Prabowo Juga diduga Menggunakan Fasilitas dia Sebagai Menteri Pertahanan Ketika melakukan Kampanye Ini kan sempat disoal Baik oleh Tim 01 Tim hukum 01 Maupun 03 Nah kalau Sekarang kemudian Gibran juga Ikut-ikutan Tidak mundur Ini Ini sudah Soal konflik Of interest Ini bukan soal Dugaan Atau mengada-ada Karena ini Sudah terjadi Belum lama ini Netizen itu Dihebohkan oleh Chat antara Bobon Santoso Bobon Santoso itu Itu seorang Youtuber Yang sering Membuat konten-konten Masak besar Dan kemudian Dia sedang Menyelenggarakan Event di Papua Dan dia Rupanya berkunjung Ke salah satu desa Desa namanya Desa waris Di Kabupaten Kerom Di Papua Dan disitu Dia mendapati bahwa Di Desa waris ini Belum ada Aliran listrik Katanya Kalau ada Listrik yang menyala Disitu itu Menggunakan generator Dan kemudian Dia mencet Gibran Raka Buming Pada waktu itu Dan Gibran Raka Buming Disebutkan Itu Dia langsung Sat-sat Dia langsung Menelpon di Route PLN Dan Tidak lama kemudian Sudah mendapat Kabar Bahwa Itu akan Segera dialiri Listriknya Itu disitu Dan Seperti dikatakan Bobon Terima kasih Mas Gibran Karena tanggal 27 Sudah akan ada arusnya Ini betul-betul Gerak cepat Jadi Sat-sat Tapi persoalannya Kan kemudian Dalam kapasitas apa Gibran Menelpon di Route Dan dalam tanda petik Bisa memerintahkan di Route Karena itu gerak cepat Ini kan sudah Berapa puluh tahun Kan Kan Kemudian Netizen juga Mempersoalkan Ini kan Kalau Kalau tidak ada listrik Itu ya bukan Hanya hari ini Berarti kan Selama pemerintahnya Jokowi Yang sudah 9 tahun lebih Desa itu Tidak ada listriknya Tapi kenapa Tiba-tiba begitu Gibran yang menelpon Di Route PLN Langsung Aliran Arus listrik Itu langsung Dialirkan Yang Jadi persoalan Ditanyakan Posisi Gibran Itu sebagai apa Ketika dia menelpon Di Route PLN itu Dia sebagai Wali kota Tentu dia tidak punya Kapasitas untuk menelpon itu Atau dia Anaknya Anaknya Presiden Jokowi Walaupun tidak punya Kapasitas Pasti pengaruhnya Kuat Dan kemudian Yang ketiga Dia sebagai Calon Presiden terpilih Tetapi kan Sekarang ini Kederti dia sudah Jadi wakil Presiden Yang terpilih Posisi dia Dengan dia tidak mundur Menjadi wali kota Solo itu Dia masih tetap Seorang wali kota Bagaimana mungkin Ada seorang wali kota Itu bisa Menelpon Di Route Dalam tanda petik Memerintahkan Agar aliran listrik Di sebuah desa Di Papua Itu segera Dialirkan Hanya karena Gibran Dichat oleh Seorang Youtuber Nah soal-soal begini Yang saya kira ini Akan Banyak bermunculan Itu baru Kasus Soal aliran listrik Belum kasus-kasus lain Jadi Memang persoalan Konflik of interest Soal etika Ini penting Sekali Untuk kita Gaungkan kembali Saya tahu bahwa Tadinya kita punya harapan Ketika Debat-debat Capres kemarin itu Mulai membahas Soal etika Karena soal etika ini Kelihatannya selama ini Abai Tetapi dengan Penetapan Makamah Konstitusi Bahwa Prabowo dan Prabowo dan Gibran Itu sebagai Pemenang Pilpres 2024 Dan mengabaikan Berbagai Etika pelanggaran Pelanggaran publik Yang dilakukan oleh Bapaknya Jokowi Yang ini memanfaatkan Kekuasaannya Dengan menggunakan Seluruh Kekuatan di Pemerintahan Baik Dari aparatur Sipil negara Aparatur Penegak hukum Sampai kemudian Bantuan Bantuan Bansos Itu kan disitu Terlihat sekali Bahwa Mahkamah Konstitusi Itu memberikan Justifikasi Terhadap Berbagai Pelanggaran Etika itu Jadi kalau Sekarang ini Kemudian Kedua orang ini Prabowo dan Gibran itu Dipersoalkan Etika publiknya Karena Etika politiknya Etika sebagai Seorang pemimpin Mereka tetap Menyerangkap Jabatan Tetap mempertahankan Jabatannya Sebagai Menteri Pertahanan Dan sebagai Wali Kota Madia Solo Dan kemudian Kita menyoroti Itu dari sisi Etika Saya kira Tidak laku Buat Kedua orang itu Tapi dampak Yang lebih serius Adalah kita bisa Membayangkan Bahwa Kedua orang ini Nanti akan Memimpin bangsa Indonesia itu Tanpa Etika publik Tanpa etika politik Jadi keduanya Memang nir etika Oke lah Itu kalau Standar Hanya standar Mereka berdua saja Sebagai pribadi Tapi Persoalannya kan Keduanya ini Adalah menjadi Pemimpin bangsa ini Yang satu menjadi Presiden Dan satunya Menjadi wakil presiden Jadi soal Mundur tidaknya Keduanya ini Dari jabatan Masing-masing Sebagai Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Dan Gibran Sebagai Wali kota Madia Solo Itu yang dia Beralasan dia tidak Mundur karena Diperintahkan Itu jangan dianggap Itu soal yang Sederhana Itu soal yang Sepele Tapi kalau Anda menganggap Itu soal Sepele Ya saya kira Memang Kerusakan Pada bangsa ini Sudah Sangat Sempurna Saya sih Kalau saya Dalam posisi ini Saya akan bilang Saya sih No Karena menurut saya Soal etika publik Ini justru Menjadi Dasar dari Semua Kebijakan Dari pemerintah Jadi kalau Dua orang Pemimpin Tertinggi Bangsa ini Nantinya Presiden dan Bakil presiden Itu mengabekan Persoalan-persoalan Etika publik Ya kita Tidak perlu kaget Kalau nanti Kemudian Yang terjadi Berbagai pelanggaran-pelanggaran Di pemerintahnya Prabowo dan Gibran Masa yang kedatang Saya cuma Mengingatkan Bersiap-siaplah Menghadapi situasi Semacam itu Dan tanda-tandanya Sangat kuat Saya Rizbun Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.